Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya masih kembali lagi bersama kita berdua Ada saya Iksan Edith Dan saya Sarga Oke dan kali ini berarti kalau ada kakak Sarga Maka kita akan nonton highlight pertandingan JDT lagi teman-teman Oke Jadi ternyata gini gak Kemarin itu pas jeda internasional Liga Inggris gak ada Itu kan Liga Malaysia juga jeda internasional Terus main lagi barengan tuh di akhir pekan kemarin kan Yang JDT menang 4-0 itu Tapi gak sama kakak sih nontonnya sama mama itu Terus ternyata tadi malam bareng tuh ada Liga Inggris Kebetulan MU menang 1-0 Oke banget Biasanya 7-0, 2-0, 0-0 Ngeledek banget sih Jagoanmu apa sih? Real Madrid Tapi udah kalah 4 kali Jadi gak suka MU sekarang Real Madrid sih Selim banget Oke lah gak apa-apa lah ya Dan ya walaupun MU okey gak apa-apa deh dibilang okey 1-0 Tapi ini jagoan papa juga nih JDT ngegolinnya banyak nih 5-0 Padahal dikandangnya perak nih Perak FC Dan ini udah Liga ke-7 Jadi udah ke Liga ke-7 JDT tuh baru kebobolan 1 Itu aja dari penalti kan Luar biasa kan Hebat Dan menang terus Menangnya besar-besar terus ya Makanya masih poin sempurna Dan juga Baru kebobolan 1 Jadi Apa namanya Surplus goal-nya tuh Gede banget gitu loh Karena kan menangnya besar terus kan Udah langsung aja Kita lihat highlightnya seperti apa Siapa aja yang ngegolin-golin apakah seperti minggu-minggu sebelumnya Langganan selalu Udah langsung aja ya kak ya Yuk Satu dua tiga Selamat datang ke stadium Perak di Ipoh Untuk mengikuti pelawanan yang ke-45 Perak di Ipoh Perak negara apa? Perak ya di daerah di Malaysia sana Nama klub Menyaksikan sama ada yang mampu Kayak PSIS Marang gitu-gitu loh Arif Aiman Jugo Depannya itu Nih Jordi amat nih Main Indonesia back-nya itu loh Semenjak Jordi amat Jadi back itu loh Rapi banget back-nya Pertahanannya kuat Pemilihannya dalam kursi level Bekara satu kesilapan Arif Aiman Arif Aiman So Gampang apa? Cepat bener baru Baru lima menit Iya Eh empat menit Iya masingnya lima menit itu Kalau di Gol keberapa itu Menitnya menit lima Oh iya Sekali lagi berpucin daripada Arif Aiman Ini kolong Gampang banget golnya Asusnya Apa namanya Gotek Gotek Asusnya enak banget Gumpan kolong Wih Tidak banyak Orangnya banyak banget loh Di kolongin semua Arif Aiman Esinya JDT Lintah banget Iya Itu doang gol Oh Arif Aiman yang golin Bukan asis Yang golin Afik Padzail Iya lah Uh Clearance yang Serang terus Serang terus Tadi aku kira Enggak kena Soalnya Ditergangan Kayakkan Akik Uh Clearance nya Kurang clear Sendur 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 Hampir 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 gol itu Jauh Tapi Maksudnya Kalaupun gol ya Hoki lah Tepuk Ini 1-0 Ih Enak Ih Set Finalty Bisa bareng gitu Leandro Leandro Ini hebat Free kicknya Selama dia Nggak dimainin Nggak main ini Nggak main Siapa yang nendang Untuk mendapatkan Jaringan tambahan Adepan dengan Ryan C So Jepret Gol Hmm Ketepis padahal ya Ketepis tapi Masuk gol Karena kenceng Leandro Oh kan Ketepis Uh Itu Leandro Peluangnya Perak tuh Ketika dia Dikawal Ditor Api sekali oleh Jordi Ahmad Iya Jordi Ahmad dulu Bagus banget Dikawal Jordi Ahmad Arif Aiman Kores Tieri Ih Digocek lolos Ih Enak banget Ih Diogo 3-0 Kena bola pantulan Iya Jepret Digocek nih loh Ya Allah tuh Oh 1-2 Oh Ya Allah Enak banget Enak Bola pantulan Sayang Kipernya tadi Enak Mereka yang gak Ngejagain Ngejagain Tapi terlambat Anak kolong Tuh Ini luancunya Enak banget Dari Alif Aiman Sudah kena tangannya Kipernya Karena bulatnya kenceng Jadi lolos Tertepan 3-0 Ini babak kedua Berarti babak kedua Dua goal Iya Allah Bulatnya pelan-pelan Jumlah ya Goal yang dari tadi ya Ini loh Ini Yang musim kemarin Topscore ini gak Terlalu mudah Terlalu mudah Terlalu mudah Dia orang Brazil Dia Dan kemudiannya Jolokkan ke depan Kayak enak banget Kayak udah Pemain Inggris Inggris Untuk menambah Jaringan Tetapi yang paling penting Sekali bagi Perksel Asisnya Arif Aiman Loh Pertamanya pada musim ini Lambang Iya tapi Asisnya cerdas Asisnya segitu Yang justru Mengecoh Dulu Lalu Ngecoh banget kan Asisnya Robosannya Sat Tendangannya juga Pelan-pelan Dari tadi gak ada Tendangan kenceng kan Amazing Sampai semula Dapat lagi Kurang kenceng dia Berbau hoki juga Yang pula itu naik atas muda Hampir goal loh Iya tuh Oh di flag juga tuh Kena keepernya Kalau gak Tapi terus kena tiang Ini goal nih jangan-jangan Leandro Leandro Kulis Ini Tipis banget itu Ini yang papa bilang kak Kali ini menjadi Nomor 10 ini Kali ini tepat Kali ini tepat Kesesaran yang dia makan Ngeri banget Belok banget loh Iya tuh Uh Modok banget loh Tutorial kaki kiri Nah Tutorial kaki kiri Bisa gak Tendang kayak gitu Latihan Nah Lihat tuh Melengkung banget Tendangannya loh Ada kayak Tendangan Pisang Ambon Pisangnya Roberto Carlos Tendangan pisang Roberto Carlos Enggak Roberto Carlos Enggak gitu Tapi kaki kiri Kenceng Terus kelasut ya Terus kelasut Kalau dia Kalau ini tendangannya itu Model-model Tendangannya Tendangannya Togino Messi ya Messi bisa juga gitu Placing dia Messi Mau salah Salto Ditar Eh Salah Sudah habis 05 Padahal main di kandang Perak loh Lagi Clean sheet Clean sheet lagi Mantap Clean sheet lagi Mantap Jadi Mantap lagi Rikinya mantap banget Kita Kalau pas Tahun depan lah ya Ada kesempatan kita harus Nonton langsung nih Nonton langsung Sip Oke teman-teman Itu tadi ya Pertandingan luar biasa Dari JDT Menang Dengan Meyakinkan ya 5-0 5-0 Gak kayak MU Hanya 1-0 Dan Papa nonton MU aja Deg-degan tuh 1-0 Karena Banyak Diancam Sekarang kok jadi Gak suka MC sih Jadi Ya bukan Maksa Pantasan suka Ngedekin papa Sekarang 7-0 7-0 7-0 Yaudah Oke teman-teman Segitu aja Tapi kalau JDT suka gak? Mayan Gak suka Gak tak ajak Nanti ke Malaysia Tinggal di rumah Ngeselin Yair Yair dirumah Gak ajak jalan-jalan Nonton JDT Yaudah 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 Teman-teman Segitu aja ya Untuk video kali ini Kita sambung Untuk pertandingan-pertandingan JDT berikutnya Yaudah Terima kasih Dan kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap ya Andro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax